Seorang pria berinisial AA 34 tahun, salah seorang penerbit buku di kota Palopo, asal kecamatan Bebuntal, Bu Utara, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan surat kematian istrinya sendiri, H yang berstatus sebagai ASN di Pemkot, Palopo. AA diduga membuat pemalsuan surat kematian tersebut demi mengambil sebuah mobil merek Daihatsu Roki melalui salah satu finance di kota Palopo. Kasus tersebut bermula dari sang suami yang diduga melakukan perselingkuhan bersama salah seorang karyawan di salah satu toko peralatan perlengkapan olahraga di kota Palopo. Hal menceritakan kronologi awalnya, yakni dengan menemukan bukti percakapan perselingkuhan suaminya melalui pesan WhatsApp. Pusai mendapati percakapan tersebut, sang suami lari dari rumah dan tak kunjung pulang hingga saat ini. Kejadian tersebut terjadi pada 13 Oktober 2023 lalu. Dua bulan berselang tepatnya pada 12 Desember 2023, H kembali dikejutkan dengan kabar bahwa sang suami mengeluarkan mobil tanpa persetujuan sang istri. Ia pun mengecek ke salah satu finance tersebut dan mendapati bukti bahwa sang suami mengeluarkan mobil tersebut dengan melampirkan dokumen keterangan kematian. Sang istri pun langsung melaporkan hal tersebut ke Mapolres kota Palopo, namun dialihkan ke Polres Lugu Utara karena pada saat surat kematian yang dibuat beralamat di salah satu desa di Lugu Utara. Hanya saja dalam perkembangan yang laporan tersebut kembali dialihkan ke Polres Palopo, karena dokumen-dokumen yang diduga palsu itu dibuat di Palopo. Jadi saya ke tempat penansi itu, terus mereka memberikan berkasnya atas inisial AA itu suami saya sendiri dan alangkah kagetnya di situ, ternyata dia, si AA ini katanya memasukkan berkas itu yang diduga, dugaan pemalsuan data berupa surat keterangan kematian. Dan satu lagi yang surat domisi ini, di situ tertera kalau saya meninggal tahun 2022 di surat keterangan kematian itu. Status di situ suami saya cerai mati. Di tengah masalah tersebut, AA justru menggugat cerai di pengadilan agama Palopo pada Maret 2024. Sampai saat ini, proses perceraian keduanya masih bergulir. AA yang menggugat istrinya justru mangkir dari panggilan persidangan untuk pembacaan ikrar dengan alasan belum cukup uang. Jadi sampai saat ini kami masih suami istri sah karena dari pengadilan agama belum ingkrah. Kaset Reskrim Polres Palopo AKP Syed Ahmad Aidit melalui Kanit Pidum, Ibda Suwadi mengatakan terlapor inisial AA telah ditetapkan sebagai tersangka. Hanya saja tidak ditahan karena AA dinilai kooperatif pada proses hukum yang menjeratnya. Di mana ini si terlapor ini tersangka akan mengajukan permohonan untuk kredit mobil. Selanjutnya karena ini si terlapor masih memiliki seorang istri atas nama ibu ini si pelapor. Nah, waktu itu ditolak berkasnya karena harus bertanda tangan istrinya. Si pelapor ini mengambil jalan pintas diberikanlah pilihan. Pilihan untuk apakah dia mau mengajukan kematian atau surat cerai kooper yang masih cerai tapi ternyata si pelapor katanya meninggal istrinya. Maka yang dibuatkanlah surat keterangan kematian. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ini istrinya masih hidup, bukan meninggal. Sehingga korban merasa keberatan. Saat ini berkas perkaranya sementara dirampungkan untuk tahap 1. untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka disangkakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman 6 tahun penjara. Putri Carlina mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!